Halo sahabat total, selamat datang kembali di The Project YouTube channel, kembali lagi sama Raisya. Nah sekarang beda banget nih ya, kita lagi ada di Mogul dan Raisya udah ada teman baru. Tadah, kenalin diri dulu dong kakak siapa, dari mana. Nama saya Ii, saya pemilik Honda Brio, Honda Brio Bunglon orang menyebutnya. Terkenalnya dengan Honda Brio Bunglon. Nah sekarang kita bakal muter-muter sambil ngobrol-ngobrol karena si kak isinya adalah salah satu sales dari Mitsubishi Serikandi Alam Sutra. Nah Mitsubishi Serikandi Alam Sutra, kita sekarang muter-muter ya kak sambil ngobrol ya. Nah ada minum tamu, kecil juga ya. Ketutupan, tangannya dulu kan. Ada ya, ada ya. Nah buat teman-teman nih ya, udah ada anak jangan macem-macem ya. Oke kak, kita langsung lanjut jalan nih ya. Nah jangan lupa seatbelt udah dan kita juga sudah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan protokol. Jadi aman banget. Sekarang kita jalan-jalan keluar. Nah kak, ini kakak kan pake Brio ya? Udah berapa lama kak pake Brio? Ini kebetulan Brio nya tahun jati? Itu Honda Brio yang generasi pertama, yang masih build up. Itu tahun 2014. 2014. Wow udah lama banget ya? Ya, 1300 cc. Kalo yang sekarang itu kan Satya 1200. Ini yang 1300 cc. Ya emang kalo ngomong-ngomong anak mobil mah lengkap ya. Sampai cc-cc nya disebutin. Oke, 2014 generasi pertama. Betul. Ini kulit udah banyak banget modifannya. Apa aja cukup? Kalau dari pertama itu, yang paling orang apal itu pasti ganti kulit. Setiap tahun itu pasti ganti kulit. Setiap tahun? Setiap tahun. Awal punya tuh warna biru. Asli itu warna biru. Oh, asli warna biru. Asli warna biru. Terus pernah ganti warna pink. Wow. Habis pink ganti ke merah. Habis merah ganti ke toska. Itu tergantung apakah mood atau gimana ganti-ganti? Itu dapet iklan. Oke, di endorse ya guys. Itu semuanya endorse. Ya, endorse. Terus sekarang yang bunglon. Terakhir warna bunglon. Kenapa gunanya bunglon? Sebenernya bukan saya milih. Dari pihak endorse-nya. Dari si new pacman stickernya. Jadi selalu dia yang pilihin warna awal agak-agak ragu. Maksudnya, aduh kok ngejreng banget ya. Ini kue kayak kue talem gitu. Kok ngejreng banget. Kue talem. Iya terus kayaknya kalau lampu merah tuh pasti diliatin orang gaya mobil gue gitu. Iya. Cuman karena mereka bilang udah bagus pasang aja teh. Yaudah dipasang dan wow bener booming akhirnya tuh. Wow warnanya booming. Justru boomingnya karena waktu selesai dipasang si stiker bunglon gitu. Iya betul. Langsung rame itu. Pas posting di IG itu langsung rame komen dan likes-nya. Wah entet banget ya. Oke. Abis itu brio-nya udah cukup terkenal nih kak. Itu sering banget ikut. Apakah ikut komunitas kak? Atau pernah ikut lomba-lomba mungkin? Atau ikut road trip kayak gitu-gitu gak sih kak? Atau emang cuman access-nya di Instagram aja gitu? Kalau untuk komunitas ikut. Ikut komunitas. Ladiescare community. Wow. Itu isinya perempuan semua. Oke. Itu komunitas khusus perempuan. Sama The Hobbit. The Hobbit itu komunitas mobil kecil. Jadi mobil LCGC. Gak cuman brio aja ya? Jadi ada merek-merek lain. Walaupun kita ikutan juga nih. Nah betul. Itu kelihatannya apa aja? Kalau misalnya hari ribut ada aktivitas apa? Sebelum pandemi ini itu aktif. Kita touring. Kita tuh hobinya touring. Jadi walaupun mobil kecil tapi kita demen banget touring ke luar kota. Wow. Keluar ke Ruwakarta cuman buat kulineran. Haka sering? Haka sering? Pulang pagi ya? Iya. Seru banget. Cuman buat kulineran doang. Aduh. Kita kan punya Raisa. Itu bisa gak ya? Karena kan itu 1000 cc kan? Itu bisa. Kita batasnya sampai 1500 cc. Oh oke. Nih kak. Aku kasih nih. Apa kalau misalnya temen-temen yang lagi mau cari mobil Mitsubishi. Kau info tentang Mitsubishi. Ada mobil baru apa sih? Mitsubishi sih. Yang terakhir itu Expander Cross ya. Oh Expander Cross. Kalau misalnya lagi nanya. Nih kan lagi titik banget mobil listrik. Mitsubishi juga ada kok. Hybrid. Outlander Fab. Nih guys. Tadinya tuh kita mau main ke showroom ya. Nanti kita boleh gak? Boleh. Main-main ke showroomnya. Boleh. Dan kebetulan lagi dipajang unitnya. Mau lihat dong mobil hybrid ya? Iya mobil hybrid. Halo. Selamat datang di Mitsubishi Srikanda. Halo. Selamat datang begini ya. Ini tempat saya kerja. Nah sekarang kita mau main-main. Ini kita mau melihat di showroom ini ada display apa aja ya Kak. Betul. Apakah ada mobil-mobil baru dari Mitsubishi? Iya. Langsung. Pertama nih yang udah kelihatan. Si mobil Expander MPV. Ini untuk tipe yang sport. Oke kita lihat Kak. Lebih dekat lagi aja. Boleh. Ini emang lagi laku keras ya Kak. Betul. Karena kan lagi ada program PPNBM. Sampai akhir tahun. Untuk yang 100% sampai akhir Agustus ini. Oh. Jadi kalau untuk yang masih mau cari-cari PPNBM 100% Boleh. Bulan ini masih ada sisa nih. Untuk SPK. Gitu. Jadi emang lagi rame banget nih guys. Untuk si Expander. Ada Expander ada Expander Cross juga ya. Betul. Ada Expander MPV. Ada Expander Cross. Oke jadi ada dua tipe nih Kak. Jadi kita bakal melihat yang Expander Cross nya bedanya. Bedanya dari semuanya sih beda. Bener-bener beda dari semuanya. Penampilannya juga beda. Tapi kalau untuk CC sama ya Kak. Sama untuk CC sama. Untuk mesin juga sama. Seribu berapa? Seribu berapa? Seribu lima ratus CC. Seribu lima ratus CC buat Expander dan juga Expander Cross. Kalau misalnya Expander udah biasa banget ya Kak ya. Udah biasa banget. Nah ini ada yang luar biasa nih guys. Mobil hybrid. Mobil hybrid nya Mitsubishi itu dari sebelumnya itu Outlander ya. Outlander sekarang jadi mobil hybrid itu Outlander PES namanya. Outlander PES itu untuk yang hybrid. Betul. Langsung aja kita lihat. Nah ini dia nih. Bede-beda cakep banget. Ini udah dijual belum sih Kak? Udah dijual. Ah udah dijual di Indonesia. Harganya lagi turun. Dari 1,4 M sekarang jadi 900 juta. Buat temen-temen yang mau beli langsung tuh. Bisa langsung kontak ke kain ya. Harganya. Terus kenapa sih kalau misalnya dibilang hybrid. Dia tuh bisa ngisi dari gasolin bisa dari elektrik. Jadi dia mobil listrik dan mobil bensin. Dua-duanya bisa ya? Dua-duanya bisa. Jadi dia ada kiri kanan chargerannya. Oh yang ini dia buat bensin. Buat bensin sama buat listrik. Jadi dia ada dua. Oh gitu. Nah kebutuhan kuncinya lagi nggak ada. Jadi kita nggak bisa melihat ya. Paling kalau bisa lihat interior doang. Kalau mau lihat interiornya boleh. Kita masuk. Ya. Nah guys ini kita udah di dalam si Outlander PESnya. Keren banget sih Kak. Ini untuk interiornya. Dia udah beda banget. Bisa lihat. Untuk personelingnya. Iya. Layar monitornya. Terus ininya. Ada bisa. Semuanya. Dia udah beda. Sebenarnya dia juga bisa forward-in nih guys. Iya. Jadi bisa langsung diaktifin aja. Ini apa nih Kak? Sport ini. Sport itu jadi kalau misalnya lebih kenceng. Ganti. Kan dia ada yang tampilannya yang biasa. Kalau yang mau lebih kenceng itu dia tombol sportnya. Oke. Ini tarikannya berasa. Ini pemanas untuk kursinya ya? Iya. Nah ini giginya lucu banget ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya ini dalam kondisi parkir. Kalau misalnya kita mau pindahin ke R and D. Jadi ikutin pola ini ya. Iya. Jadi kalau misalnya R kita ke depan. Iya. Nah ini juga ada safe charge. Ini buat. Iya. Buat ini. Ngiritin. Karena kan dia listrik. Oke oke. Kalau kita kan ada tuh yang logo hijau. Kalau yang di bensin kan. Oh iya iya. Buat ngiritin bensin juga. Eko-nya ya. Sedangkan kalau misalnya ini. Kalau misalnya untuk mobil elektrik. Dia ada safe charge-nya guys. Iya. Gitu. Ini interiornya juga keren banget ya kak. Iya. Interiornya beda dari Mitsubishi yang lainnya. Iya. Ada harga ada barang guys. Betul. Abis itu nanti kita bakal ngeliat. New Panjero depan. Ini. Tempat ngecasnya guys. Ngecasnya. Ada di dealer ini ada. Sayang banget ya tes dahulu. Tapi unitnya ready. Unitnya ready. Nah unitnya ready guys. Kalau misalnya temen-temen ada yang mau nyari nih mobil hybrid Mitsubishi ini. Outlander. Tef penamanya. Iya. Jadi kalau kehabisan bensin langsung nyalain yang listriknya aja. Oh. Jadi kalau misalnya bensinnya lagi habis itu bisa di switch langsung. Buka yang elektronik. Listrik elektriknya. Mantap mantap keren keren. Langsung aja nih kita udah ngeliat. Oh ini juga 7 seater atau 5 seater nih Kak. 7 seater. Oh 7 seater. Jadi belakangnya juga bisa dibuka ya. Iya bisa. Cakep. Langsung guys. Ini udah ada mobil hybrid. Terus Xpander kita mau ngeliat ke depan. Ada Fajero sama Xpander Cross. Sekarang kita mau ngeliat tempatnya casnya dimana. Let's go. Nah selanjutnya ini nih mobil yang paling laku juga ya Kak. All new Fajero. Sampai udah gak ada display nya karena laku banget ya. Betul. All new Fajero. Jadi barangnya bukan inden sih. Jadi ada. Udah ada namanya. Jadi dateng itu udah ada SPK nya. Udah siap kirim. Makanya gak di display. Ini juga mobil paling laku nih guys. Ini dia tampilan barunya fast lift. Tampilan barunya fast lift. Bedanya itu cuman di. Ini lampunya. Lampunya aja ya. Tampilan lampunya. Untuk mesin ke interior. Mesin masih sama. Cuman bedanya dia dalam. Pengoperasiannya dia udah bisa sama handphone. Android atau IOS. Jadi kalau misalnya di parkiran susah cari. Konekin ke handphone. Nanti dia kelap-kelip lampu. Ngasih kode kalau misalnya. Dia parkirnya dimana gitu. Oh gitu. Wah ini cakep juga nih guys. Sayangnya udah gak ada unit. Udah gak ada unit ya. Jadi udah gak bisa SPK lagi guys. SPK bisa. Cuman. Inden. Inden nya gak begitu lama sih. Kalau yang untuk 4x2. Tapi kalau yang untuk ultimate sama 4x4 udah gak ada produksi. Oh bedanya itu cuman di. Kalau ultimate itu dia. Dalamnya itu dia dapet TV. Oh. Kalau yang 4x4. Bedanya ya 4x4. Oke oke oke. Ini udah Pak Jero. Lanjut lagi kita. Expander Cross. Ada Expander Cross. Nah ini ikutan PPNBM juga nih. Wah. Nah ini dia yang Rockford. Seri Rockford. Oke. Kenapa dia bilang seri Rockford. Dia bedanya di audio. Jadi kalau untuk tampilan secara luar. Dia sama nih Expander Cross. Cuman bedanya. Audionya dia udah pake Rockford. Black Edition. Gitu. Dalamnya kita gak bisa liat ya kak? Dalamnya gak bisa liat. Ini di kunci. Oke. Jadi cuman bedanya di audio aja. Bedanya di audio aja. Tapi kalau misalnya yang gak Rockford juga ada. Ada. Tapi. Makanya bedanya tuh si Black. Kalau dibilang si Expander Cross. Rockford sama yang biasa tuh bedanya apa. Bedanya cuman di audio aja. Oke. Ini audionya ibaratnya udah gak perlu dimodif. Udah Rockford punya gitu. Betul. Jadi buat yang hobi-hobi modif audio. Soal sistem. Ini udah ada Rockford. Jadi udah gak perlu beli-beli lagi. Terima beres. Oke. Nah. Ini apa yang menarik nih guys? Charger. Charger yang tadi kita bilang. Electric Vehicle. Charger charging point. Charging point nya Mitsubishi Outlander. Ataupun misalkan. Kalian punya mobil listrik. Atau punya mobil si Mitsubishi Outlander nih. Mau numpang ngecas. Boleh silahkan. Di sini boleh. Jadi caranya itu gimana kak? Ajarin dong. Kasih lihat nih. Ini dia. Eh eh. Ini dia. Sorry. Ini dia casannya. Gitu. Oh ini ada dua. Ada dua. Dan dia biasanya kita tinggal pun gak bakal bisa dibawa kabur. Jadi dia langsung connect ke tempat charging nya. Kan kalau kita ngisi bensin itu. Kayak di pom bensin kan dia bisa pasang. Bisa lepas. Kalau dia gak. Dia connect ke mobilnya. Jadi gak bisa asal cabut gitu aja. Nanti kalau misalnya mau dicabut itu harus? Connect ke kuncinya. Jadi kalaupun. Biasanya kan ada tuh yang di mall-mall tuh. Pusat belanja tuh. Sekarang kan udah ada charging point. Nah jadi posisi nge-charge kan dia lama tuh. Sejam atau satu jam setengah. Ditinggal aja connect. Nanti kita tinggal jalan ke mall. Dia gak bakal ada yang bawa kabur juga mobilnya karena connect. Nanti pas kita selesai. Dia ada bunyi klik. Itu harus sesuai dengan kuncinya. Oh gitu. Jadi sistemnya seperti itu guys. Jadi udah aman banget. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya mobil Mitsubishi yang hybrid. Itu bisa nge-charge disini ya. Boleh nge-charge disini. Dan juga kalau misalnya yang hybrid itu. Yang Mitsubishi punya ini bener-bener hybrid. Jadi kalau misalnya baterainya habis. Kita juga bisa asal switch ke bensin. Ke bensin. Jadi dia bener-bener 2. Elektrik sama gasolin. Ini guys. Chargerannya. Keren banget. Bayar gak kak? Enggak. Free. Free ya. Wah sayang banget nih gak ada test drive-nya. Gak ada test drive emang. Next time kita bisa main-main kesini ya. Boleh. Oke guys. Kita udah kepoin showroomnya Mitsubishi Srikandi. Alam Sutra. Alam Sutra. Buat teman-teman yang mau datang kesini boleh ya kak. Boleh. Tapi janjian dulu nih lagi PPKM begini. Gw nanti janjian dulu ke KAIS. Langsung kontek aja di Instagramnya dulu ya kak. Boleh di Instagramnya. Oke. Segitu aja guys. KAIS thank you banget nih udah ngasih waktu. Sama-sama. Udah ngeluangin waktu juga buat temenin kita main-main ke showroom. Makasih juga Oto Project udah main-main ke showroom. Ya udah ngeliput mobil saya juga. Udah ngobrol-ngobrol. Ya nanti kita tungguin nih videonya di channel YouTube-nya Oto Project. Jangan lupa subscribe dulu guys. Jangan lupa follow Instagramnya KAIS di mana? IIS underscore Amin. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Oto Project. Mantap. Oke guys. See you next video. Oto Project bikin mobil. Atau keren. Bye bye. Bye bye. Bye bye.